Hari ini Saudara Kejaksaan akan menyerahkan surat dakwaan pembunuhan berencana Brigadir Yosua dan kasus perintangan penyidikan ke pengadilan. Sidang Perdana Verdi Sambu dan tersangka lainnya diperkirakan akan berlangsung pertengahan bulan ini. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan langsung menunjuk majelis hakim yang menangani perkara setelah Kejaksaan menyerahkan surat dakwaan hari ini. Sehingga dapat diketahui tanggal pasti digelarnya sidang nanti. Jaksa akan menyerahkan surat dakwaan untuk dua perkara yakni soal pembunuhan berencana Yosua oleh Verdi Sambu dan empat tersangka lain dengan jerat pasal 340 KUHP dan pidana maksimal hukuman mati serta perkara obstruction of justice atau penghalangan penyidikan yang juga menjerat Sambu bersama enam tersangka lainnya. Total 75 jaksa diturunkan untuk mengawal jalannya sidang. Sidang akan digelar di ruang sidang utama Umar Seno Aji di pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan terbuka untuk umum. Hari ini rencananya pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan menerima pelimpahan berkas perkara FS dan kawan-kawan. Menurut informasinya ada 11 perkara. Tadi kita sudah rapat koordinasi dengan pihak kejaksaan dan pihak kepolisian tentang teknis penanganannya. Pengamanannya termasuk juga dalam rangka untuk agar nanti persidangannya berjalan dengan lancar. Jadi kalau hari ini benar akan dilimpahkan, maka hari ini juga pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan menunjuk majlis hakim yang meriksa dan menangani perkara ini. Dan hari ini juga Bapak Ibu juga akan segera tahu tanggal berapa persidangannya. Kalau memang hari ini dilimpahkan, itu hari Senin depan itu sudah bisa persidangan. Nanti lihat aja di SIPP web kami kapan persidangannya, hari apa perkara ini, hari apa perkara ini. Informasi terkini pencerahan berkas dakwaan dari Kejaksaan ke Pengadilan Saudara. Ada jurnalis Kompas TV Tifal Solesa langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tifal, selamat siang. Apakah sudah bisa dikonfirmasi berkas dakwaan diserahkan hari ini dari Kejaksaan ke Pengadilan? Pukul berapa rencananya? Sudah bisa dipastikan bahwa penyerahan berkas akan berlangsung pada hari ini antara siang hingga sore hari. Tadi penjelasan yang paling detail terakhir kali saya terima datang dari Pejabat Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Joyamto. Bahwa diperkirakan pada pukul 3 atau 4 sore ini, paling lama, pengadilan ataupun juga dari pihak Jaksa Penuntut Umum akan datang ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menyerahkan sejumlah berkas perkara, bukti dan juga surat dakwaan terhadap sebelah tersangka yang termuat dalam dua kasus atas pembunuhan Brigadil Noplyansia Yosua Hutabarat begitu. Nah yang terpantau sejauh ini bahwa kami masih menanti kedatangan dari para Jaksa Penuntut Umum ini tadi disebutkan dari Ketut Sumedana Selaku Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung bahwa hanya perwakilan dari Jaksa saja, dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan yang akan datang ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk melakukan proses administrasi ke PTSP PN Jakarta Selatan ini. Barulah kemudian nanti setelah proses ini dianggap lancar, kemudian berkas-berkas dianggap lengkap, berkas itu akan diserahkan nanti kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk ditentukan jadwal dan juga daftar Majelis Hakim yang akan mengurusi dua perkara yakni kasus pembunuhan berencana terhadap Yosua dan juga perintangan proses hukum atau obstruction of justice atas kasus pembunuhan Yosua. Nah di sisi lain yang saya pantau sejauh ini, ada sejumlah koordinasi yang dilakukan oleh sejumlah pihak kepada pihak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Terakhir yang saya pantau di sini, kira-kira jelang siang tadi begitu, Kapolres Metro Jakarta Selatan bersama dengan Kajari Jakarta Selatan melakukan pertemuan dengan Ketua PN Jakarta Selatan untuk memastikan koordinasi pemantapan pengamanan dan aspek-aspek teknis lain jelang proses sidang terhadap 11 tersangka, salah satunya adalah Ferdi Samba begitu yang dilakukan dalam waktu dekat ini. Nah terakhir kali disampaikan oleh Kapolres Metro Jakarta Selatan bahwa akan ada 170 personel gabungan dari Polres Metro Jakarta Selatan dan juga Polda Metro Jaya yang akan mengamankan kawasan pengadilan ini saat persidangan dimulai nanti. Dan ini keterangan lengkap yang disampaikan Kapolres Metro Jakarta Selatan kepada kami. Dalam pengamanan itu kan kita melihat objek pengamanan. Tentunya kami secara bersama-sama tadi melihat lokasi alur jalannya dan lain sebagainya, situasi ruangan yang disinggahi dan lain sebagainya. Masih berkembang, sampai dengan hari ini kami telah membuat rencana pengamanan. Setidaknya ada 170 personel nanti yang kami turunkan. Kami di-backup juga oleh Polda Metro Jaya. Berarti pengamanannya akan lebih ketat karena ada tersangka juga dihadirkan ya Pak? Kami dalam setiap proses pengamanan tidak boleh underestimate. Kami mencoba fokus dan serius. Saat ditanya apakah kemudian ada pembatasan jumlah pengunjung sidang sejauh ini masih belum ada keterangan resmi soal ini. Tapi yang jelas semua kebijakan itu masih akan disesuaikan dengan kebijakan dari pihak pengadilan negeri Jakarta Selatan. Irianda. Iya, kalau kita tahu juga ini kan banyak ya yang akan disidangkan begitu ya Tifal ya jumlahnya. Dari Obstruction of Justice ada tujuh orang. Kemudian juga dari perkara pembunuhan berencananya ada lima orang. Persiapan dari pengadilan negeri Jakarta Selatan sendiri untuk mengakomodir ini sidang terbuka akan seperti apa? Kapan informasinya sidang perdana ini akan digelar? Untuk kapan sidang ini digelar? Terakhir kali disampaikan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Saud Maruli Pasaribu tadi. Apabila kemudian proses berjalan lancar pada hari ini, pada malam ini juga Ketua Pengadilan Negeri akan menetapkan daftar majelis hakim yang akan terlibat dalam dua kasus ini yang akan disidangkan nanti di ruang sidang utama. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak tertutup kemungkinan bahwa proses sidang pertama terhadap para tersangka ini akan dilakukan pada pekan depan. Itu yang disampaikan oleh Ketua Pengadilan Negeri. Tapi sejauh ini kita juga masih menunggu dinamika yang berjalan di Pengadilan Negeri saat proses penyerahan berkas dan juga surat takuan akan disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum kepada pihak atau petugas PTSP Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini. Soal kesiapan, yang saya lihat juga sejauh ini selain koordinasi yang dilakukan kepada Pores Metro Jakarta Selatan lalu juga dari Kejaksaan Negeri dan juga terakhir kali tadi pagi tadi kira-kira pada pukul 8 atau 9 pagi saya melihat juga ada koordinasi antara pihak Pengadilan Negeri dan Komisi Kejaksaan Republik Indonesia. Dan dipastikan Komjak akan menurunkan lima komisioner yang untuk mengawasi proses pesidangan nanti. Diawasi langsung begitu ya oleh Komjak. Terima kasih Tifal Solesa langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.